Soal Agama Islam, kelas 3, semester 2, dan kunci jawaban Hai adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal pendidikan agama Islam, kelas 3, semester 2, dan kunci jawabannya Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya Kemudian bunyikan loncengnya, like and share jika mana kamu rasa video ini bermanfaat Berikut soal pendidikan agama Islam, kelas 3 Dan kunci jawaban semester 2, pilihan ganda Berilah tanda silang X di depan huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar Soal 1, Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, maka Allah 2, Allah tidak mempunyai sifat memasalah tulil hawadisi, yang artinya adalah 3, sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah SWT, dinamakan sifat 4, Al-Quran adalah kitab suci umat 5, sebelum membaca Al-Quran, kita harus suci dari 6, bacaan Tawus berbunyi 7, Allah itu adalah zat yang maha sempurna, maka Allah 8, Allah mempunyai sifat mustahil berjumlah 9, sifat mustahil adam artinya adalah 10, contoh perbuatan yang menunjukkan cinta terhadap lingkungan adalah 11, terhadap teman kita harus bersifat 12, jika ada teman yang membutuhkan bantuan, maka kita harus 13, sesama umat Islam harus saling membantu, karena umat Islam adalah 14, berikut ini adalah contoh sifat terpuji terhadap teman, kecuali 15, jika kita mempunyai hewan peliharaan, maka kita harus 16, contoh perilaku yang buruk terhadap binatang adalah 17, berikut ini adalah sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam agama Islam, kecuali 18, arti manjadah wa jadah adalah 19, umat Islam diwajibkan suara wajib sehari semalam, sebanyak 20, berikut ini yang bukan termasuk soal fardu adalah Nah, adik-adik itu tadi contoh soal pendidikan agama Islam kelas 3 semester 2 Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal semester dan kunci jawabannya Sampai jumpa lagi